Tapi terkadang kita menyampaikan itu merasa lebih daripada Nabi-Nya sendiri. Nabi-Nya memberitahu, Aku tidak menemukan itu. Ini orang-orang itu tidak mengatakan media. Orang menemukan sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wala'i arsalah Rasulullah wabarakatuh 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 jamaah yang berbahagia rahimahkumullah kagum semangat putri online mari kita menancapkan bahasirah penglihatan batin maksud saya menganggu hati jadi tidak semata-mata kita menggunakan akal dalam kepasrahan kita akal kita hubungkan dengan berlaku rasional dan nalar dengan hati yang berfungsi beranian kita untuk tulus ikhlas jujur dalam sebuah sifat yang menyertai kita kritis itu diperlukan pada saat memang kita memiliki pengaruh dan dampak terhadap diri kita pada malam hari ini kita masih kita masih di situasi yang PBKM kan diperpanjang ya sehingga yang kita enggak menekankan harus itu makanya kita akan duduk harus jarang-jarang semuanya ya semuanya menjaga jarak mungkin jadi orang meteran ini jadi kaduan itu kan itu kan itu kan terlalu jarang enggak apa-apa 1 meter dikordi ini bu putering ini kelangan kita mengalami situasi pandemi yang masih berkembang sampai kapan ini kita juga enggak tahu yang penting kita enggak kebingungan sampai kapan kita berserah pada Allah ya kita memohon semoga kita semua diberi kesehatan kita tidak diampiri yang namanya Corona gitu ya kalaupun diampiri ya Corona kendaraan aja gak apa-apa kita mengingat bencana-bencana tapi bukan berarti kita menakut-nakuti kita hanya membuat sebuah data kaitannya dengan konteks kehidupan yang kita jalani kita mencoba berpikir bahwa mentafakuri apa yang terjadi di masa lalu di zaman-zaman kenabian di zaman Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soed Nabi Musa Nabi Soleh yang sejarahnya terekam di dalam Al-Quran yang di dalam Al-Quran disebut sebagai satu adab atau bencana akibat bencana akibat bencana akibat masalah yang dikaitan dengan imanen dengan masalah keimanan apakah hal yang sekarang terjadi juga mengulang sejarah itu ataukah ini gak ada katanya dengan Tuhan gak ada katanya dengan agama seberitual ini murni bencana alam jadi posisinya Tuhan sedang istirahat Tuhan sedang tidur malekat lagi kelekaran sehingga bencana ini gak ada kaitannya sama sekali dengan agama apakah seperti ini ataukah kita berani memperfikir bahwa kegek sebenarnya ini juga bagian dari sebuah peradaban yang berkaitan dengan masalah keimanan kegek model cara beragama kita yang selama ini mungkin tidak dalam rindunya Allah kita surat kita lakukan mengolok-ngolok kita jalani kaji kita lakukan dilok dicelok urat dicelok pak kaji ngamuk umroh dilakukan tapi untuk pamer puasa dilakukan dengan ngumbar aurat di jalani ngangguk busana muslim akan tetapi kita suka membuli dan merasa suci satu berlaku yang dibenci oleh Allah berbangga kepada pakaian dan keturunan inallah la'iyuhi muhtalin fahur kebencian Allah mereka yang berbangga-bangga material keturunan untuk menyombongkan diri akankah akankah hal itu yang menjadi bisa jadi menjadi sebab model agama yang talbisu talbisu hak bilbatil mencampur aduk antara yang benar dan yang batil sudah kemudian masalah yang kedua kejadian yang terulang di masa lalu di zaman zaman kenabian terulang zaman nabi adam terulang zaman nabi Nuh, terulang zaman Nabi Idris maaf, terulang zaman Nabi Idris terulang zaman Nabi Nuh, terulang zaman Nabi Hud, terulang zaman Nabi Ibrahim terulang zaman Nabi Musa dan seterusnya terulang terulang, terulang, artinya bahwa saat zaman Nabi Musa umat saat itu berpikir bencana di masa lalu pendahulu kita Nabi zaman Nabi Musa Nabi Ibrahim dulu Nabi Soleh dulu itu karena orang-orang di zaman orang-orang Nabi Soleh berperilaku lalim berlaku kafir berperilaku menentang keberadaannya Nabi Ibrahim atau keberadaannya Nabi Soleh atau Nabi Hud sehingga mereka kena bencana mereka telah melakukan dosa-dosa besar kita kan kemudian saat bencana datang di zaman Nabi Musa pada saat melanggar melanggar ashab al-sabat itu satu peristiwa sabbat pada saat itu terulang kembali selalu selalu begitu kemudian diingatkan kepada oleh Rasul diingatkan jadi percaya kepada setiap kali orang itu menuduh sebagai bencana adab dari Allah itu berlaku bagi orang-orang di masa lalu bagi orang-orang yang berdosa itu adalah masa lalu orang-orang kafir itu adalah dia dan mereka bukan saya dan kami setiap kali berbicara tentang surga itu adalah saya kita kami tapi saat berbicara tentang neraka itu adalah dia mereka dan kamu setiap kali kita berbicara dalam suatu tulisan rumusan kita sebagai orang sekolah sebenarnya kita kan mestinya berpikir kamu itu tidak tahu apa-apa tidak bisa apa-apa terus kemudian kamu sekolah kamu sekolah di di toko buku kamu membeli buku berbagai macam tentang agama kamu beli tentang berbagai permasalahan kamu membelinya Quran kamu beli pamannya di gerak media kemudian hadis kamu beli berbagai masalah agama kamu beli kamu baca kemudian setelah kamu memahami banyak hadis yang kamu hafal banyak Quran yang kamu telah kamu fahami kamu hafal kemudian kamu menyampaikan ke kanan kiri tetangga kamu genepi dengan kopiah kamu genepi dengan sorban kamu genepi dengan baju koko yang sekarang namanya menjadi sudah bersahadat baju baju takwa kemudian setelah kita menggunakan baju cina itu kita mengatakan yang saya sampaikan adalah kebenaran tiba-tiba kamu menjadi rosul tiba-tiba kamu menjadi nabi tiba-tiba kamu mendapatkan berita yang kamu anggap dari atas makna nabi itu berita yang asalnya Tuhan mengenai bab ketuhanan bab tentang tahkim tentang khim itu adalah tentang Tuhan jadi semuanya kita tidak tahu apa-apa kemudian kita tiba-tiba ingin belajar kemudian kita genapi apa-apa yang kita buat kemudian kita sudah merasa sebagai dasarnya biasanya sampaikan walau satu ayat tapi terkadang kita menyampaikan itu merasa lebih daripada nabinya sendiri nabi ini memberitahu kak gelam nombok ini orang itu sinau kogram dia orang gelam sesat lebih ciamik hebatnya manusia berarti namanya nabi palsu itu tidak harus nganggup tulisan nabi palsu tidak itu nabi bodoh pun jika tidak namanya dajjal kemudian ada tulisannya kafir kafarok itu berarti dajjal goblok yang kita tunggu itu imam mati baru muncul jika sudah ada dajjal dajjal belum muncul saya bertanya kepada beberapa tokoh seragat menjawabannya cirinya apa jelas bagi kita orang iman batu tulisannya kafarok saya batu itu yang bisa membaca orang-orang beriman tapi di batu itu kafir tidak ditutup itu kan goblok yang bisa membaca orang-orang beriman oke peristiwa kita kilas balik sebentar peristiwa di zaman Nabi Nuh peristiwa di Nabi Nuh yang banjir bandang hebat itu terjadi sekitar dari titik sekarang ini adalah 6 3.600 7.200 tahun yang lalu sekitar 7.000 tahun yang lalu 500 500 berarti 5.250 sebelum Masai sampai 5.190 sebelum Masai kurang lebih antaranya itu kemudian ada peristiwa hebat yakni itu yang salah satu sejarah yang paling viral tentang bumi terjadi gelap banjir bandang kanan istrinya dia naik ke gunung ke gunung dan seterusnya tidak menumpak perahu yang katanya perahunya sekarang ini di suatu tempat di puncak gunung yang saat ini masih di sana sekarang dan itu secara dan itu secara akademik dan secara kamu buka di google itu ada tipanya sekarang di museum atau sekarang di mana begitu dan diakini adalah dari jati yaitu yaitu apatah hok atau yang saya tidak tahu persis semua saya akan menggunakan logika saja peristiwa yang sangat jauh sekitar 6.500 tahun yang lalu peristiwa antara sekarang dengan Nabi Nuh itu yang namanya perubahan iklim kutub bahkan itu terjadi kamu itu di TV selagi banjir di kali itu kalau banjirnya hilang apa yang terjadi omahmu penuh lumpur kemudian banjir di setinggi rumah kamu itu kira-kira yang jenis lumpur saya dengkul terus jari ini peraunya ditemok di suatu tempat saya mengatakan aku tidak percaya sebab logika saya tidak menerima karena ada minimal ada tiga peristiwa hebat setelah Nabi Nuh yang sifatnya global paling tidak satu yakni dua periode sebelum Nabi Musa kemudian peristiwa awal Nabi Musa itu ada satu peristiwa kutub 45 derajat bergeser kemudian di zaman Nabi Nuh 90 derajat kenapa terjadi banjir hebat itu dikarenakan pencairan es kutub jika pencairan itu terjadi volumenya kira-kira kalau itu hanya terjadi jika itu pindah kutub jika sampai gunung itu tenggelam banyak gunung tenggelam itu berarti logika yang paling normal itu adalah ter apalagi itu global kalau Nabi Nuh kan global berarti ada pergeseran kutub kalau ini yang terjadi kemudian pencairan itu akan menaikkan air setinggi 120 sampai 170 meter itu logika paling salah satu logika itu yang jadi Nabi Nuh kenapa ini bisa terjadi kemudian tanda-tanda sebelum peristiwa bencana besar sebelum bencana besar apa ada kaitannya antara bencana dengan agama dengan ritual dengan Tuhan saya akan melanjutkan biar tidak berkutat di sini kemudian terjadi peristiwa di Nabi Hud Nabi Hud itu 3290 sebelum Masai kalau kita melihat dari bencana-bencana di zaman dulu yang terekam di tengah-tengahnya ada Rasul atau Nabi semuanya ayatnya mengungkap berita bahwa menentang keberadaan Rasul menentang ajaran Rasul menentang tentang keimanan dan akidah keimanan keimanan berita berita